Selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini dan semoga selalu sehat dalam masa pandemi ini ya Oke di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah matematika ekonomi ya karena video ini ini adalah video pembelajaran ya yang saya susun untuk membantu perkuliahan daring dari mata kuliah matematika ekonomi jadi mata kuliah matematika ekonomi ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1 di Prodi Akutansi S1 Universitas Pendidikan Ganesa jadi saya ucapkan selamat bergabung ya kepada adik-adik semester 1 semoga nanti proses perkuliahannya lancar meskipun harus dilaksanakan dalam kondisi daring ya dan di mata kuliah ekonomi ini saya sebagai pengampunya akan berusaha untuk memberikan materi-materi ajar yang mudah dan menarik untuk dipahami seperti itu Oke kita mulai saja ya video kali ini jadi di video pertemuan pertama ya dari mata kuliah matematika ekonomi ini kita akan membahas tentang konsep matematika ekonomi misalkan kenapa kita harus belajar matematika ekonomi kemudian tujuan dari proses pembelajaran ini apa dan terakhir adalah materi-materi apa yang akan kita bahas dalam mata kuliah matematika ekonomi ini kalau teman-teman nanti buka di website ya di internet itu atau di search di mesin pencari misalkan Google itu akan banyak sekali ada materi-materi yang membahas dari mata kuliah matematika ekonomi ini jadi di video ini saya akan berikan panduan materinya apa nanti mungkin teman-teman bisa mencari dahulu materi-materi apa yang akan kita bahas di proses pembelajaran berikutnya Oke kita mulai saja ya video kali ini Oke yang pertama kita membahas dulu apa itu matematika ekonomi dan kenapa kita harus belajar matematika ekonomi ya Oke kita ambil misalkan materi dari liputan 6.com ya ini tuh tulisan artikelnya berjudul fungsi matematika ekonomi tujuan dan kegunaannya nanti tautan deskripsi tautan dari semua materi yang ada di video ini itu akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ya untuk membaca lebih lanjut Oke jadi matematika itu adalah ilmu yang sudah kita pelajari ya dari kita awal sekolah dan di mata kuliah matematika ekonomi ini kita akan menggunakan matematika dalam konsep-konsep ekonomi jadi secara umum kalau dilihat di artikel ini ya di paragraf ini misalkan bahwa dinyatakan di bidang ekonomi pun matematika memiliki peran yang sangat penting gitu jadi misalkan dalam akutansi misalkan kita nanti menggunakan konsep matematika untuk menghitung biaya produksi kemudian menghitung keuntungan perusahaan dan seterusnya jadi sangat wajar mahasiswa yang apa namanya mengikuti di kuliah ya di fakultas ekonomi itu mendapatkan mata kuliah matematika ekonomi jadi matematika ekonomi itu adalah bagaimana kita menggunakan konsep matematika untuk memecahkan persoalan-persoalan di bidang ekonomi dan misalkan nanti di bidang akutansi ya jadi kenapa kita harus belajar matematika ekonomi sederhananya agar kita bisa menggunakan konsep-konsep matematika untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi seperti itu kemudian kalau ada fungsi matematika ekonomi ini ada banyak ya nanti juga kita akan belajar model-model misalkan di fungsi permintaan fungsi penawaran dan seterusnya nah sebenarnya kalau fungsi-fungsi ini atau model-model ini sudah teman-teman pelajari waktu kuliah ya waktu SMA maksud saya misalkan kita belajar tentang nanti ada fungsi linear atau persamaan garis lurus nah itu nanti implementasinya di bidang ekonomi seperti apa kita bisa cek nanti di pertemuan berikutnya jadi ada banyak yang kita pakai ya misalkan ada integral ada turunan ada fungsi linear atau fungsi garis lurus ada limit juga dan bagaimana implementasinya dalam bidang ekonomi nah itulah yang akan kita pelajari dari mata kuliah matematika ekonomi jadi intinya matematika ekonomi ini bagaimana cara kita menggunakan praktek-praktek atau konsep-konsep matematika dalam memecahkan persoalan-persoalan di bidang ekonomi oke kemudian kalau kegunaan itu sudah jelas ya kegunaan matematika ekonomi tadi ya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam bidang ekonomi oke ya jadi itu inti dari kenapa kita harus belajar matematika ekonomi karena kita ketahui bahwa ekonomi itu erat kaitannya ya dengan matematika dan banyak ahli-ahli ekonomi itu menggunakan matematika sebagai dasar perhitungan untuk pengambilan keputusan jadi alasan kedua kenapa kita harus belajar matematika ekonomi karena kita akan belajar juga untuk mengambil sebuah keputusan misalkan keputusan bisnis misalkan apakah kita akan menjual barang ini atau berapakah analisis pulang pokok dari barang ini sehingga dalam satu hari kita harus menjual berapa barang nah itu contoh dari bagaimana keputusan bisnis yang akan kita ambil setelah kita mempelajari mata kuliah matematika ekonomi ini jadi intinya dari konsep matematika ekonomi ini ada dua hal yang akan kita pahami ya bahwa yang pertama matematika matematika ekonomi itu mempelajari tentang bagaimana menggunakan praktek-praktek matematika atau konsep-konsep matematika atau perhitungan matematika untuk memecahkan persoalan-persoalan di bidang ekonomi kemudian yang kedua tujuan kita mempelajari matematika ekonomi itu adalah untuk membantu kita misalkan sebagai pelaku bisnis ya untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat sehingga efektivitas dan efisiensi dari organisasi bisnis yang kita jalankan itu berjalan dengan baik seperti itu oke nah itu tadi konsep dari matematika ekonomi sekarang kita lanjut misalkan ke materi apa yang kita bahas di matematika ekonomi ya saya sambil lihat catatan juga ya oke yang pertama kita akan bahas tentang relasi dan fungsi ya dalam matematika ini contoh yang saya ambil dari kelas pintar.id jadi teman-teman mungkin saat sekolah ya waktu SMA dulu itu sudah pernah belajar tentang relasi dan fungsi nah contoh relasi itu nah ada seperti ini ya ada himpunan misalkan ada himpunan nanti kita akan belajar tentang relasi ada domain kemudian ada kodomain ada range dan seterusnya ini juga nanti tolong buku-buku SMA nya ya untuk matematika itu bisa dipelajari kembali karena ada beberapa model matematika yang kita juga pakai dari materi waktu sekolah dulu jadi relasi dan fungsi ini misalkan kita bisa jelaskan dengan diagram panah ya ini daerah awal kemudian ada daerah akhir kemudian anggota himpunan A ada anggota himpunan B dan seterusnya jadi sebelum kita membahas relasi nanti ada pengantar sedikit ya tentang teori himpunan kemudian ada sistem bilangan juga oke kemudian nanti kita akan pakai juga ada istilah diagram Cartesius ada sumbu X ada sumbu Y dan ini juga nanti akan kita pakai ketika kita membahas fungsi permintaan dan fungsi penawaran kemudian ada himpunan pasangan berurut nah ini sudah familiar juga lah ya sepertinya waktu kuliah dulu waktu SMA dulu kemudian ada fungsi nah fungsi ini tentu nanti ada hubungannya dengan relasi ya kita akan belajar fungsi juga nah fungsinya misalkan AX tambah B dan ini nanti yang berkembang menjadi fungsi garis lurus atau fungsi linier dan seterusnya oke nah jadi materi pertama yang akan kita bahas di konsep matematika ekonomi ini adalah tentang himpunan kita akan belajar tentang apa itu himpunan kemudian penulisan suatu himpunan atau teori-teori himpunan ya kemudian baru kita lanjutkan ke konsep relasi dan terakhir adalah fungsi jadi dari relasi ini nanti kita bisa jelaskan sebuah fungsi misalkan FX sama dengan AX tambah B nah ini maksudnya apa nah itu kita akan jelaskan nanti karena fungsi-fungsi seperti FX sama dengan AX tambah B ini adalah dasar ketika kita akan membahas konsep matematika ekonomi pada bab-bab berikutnya oke ya jadi dari sini kita bisa tahu bahwa materi pertama yang akan kita bahas nanti dalam kuliah matematika ekonomi itu adalah materi tentang teori himpunan kemudian tentang relasi dan tentang fungsi oke kita lanjutkan ya ke materi berikutnya di matematika ekonomi ini apa yang akan kita pelajari oke ini saya dapat dari website blog.ruangguru.com ya ini membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran oke tadi kita sudah membahas ada sebuah fungsi dasar ya misalkan yaitu FX sama dengan AX tambah B nah ini FX sama dengan AX tambah B ini merupakan dasar untuk menjelaskan fungsi yang lebih kompleks lagi yaitu fungsi permintaan dan penawaran oke tapi sebelum kita membahas fungsi permintaan dan penawaran teman-teman dulu harus belajar mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran itu akan dipelajari di mata kuliah pengantar ekonomi yang juga diambil pada semester ini jadi apa bunyi hukum permintaan kemudian apa bunyi hukum penawaran nanti itu kita akan hubungkan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran nah misalkan ada nanti sebuah fungsi permintaan seperti ini kemudian fungsi penawaran seperti ini kemudian ada soal dan bagaimana bentuk grafiknya apakah ada contoh grafik disini tidak ada ya nanti kita akan lihat seperti apa grafik dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran tadi kita akan pakai sumbu kartesius itu ya untuk menjelaskan permintaan dan penawaran misalkan ada indikator harga kalau harganya naik permintaannya seperti apa dan seterusnya jadi terlebih dahulu teman-teman harus mempelajari dulu apa bunyi hukum permintaan dan bunyi hukum penawaran ya di mata kuliah pengantar ekonomi setelah itu baru kita lanjutkan dengan perhitungannya di mata kuliah matematika ekonomi ini jadi nanti kita akan belajar menggunakan konsep matematika untuk mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran misalkan contoh soal sederhananya ada di website ini ya misalkan jika harga barang 60 rupiah per unit maka permintaannya 20 unit kemudian jika harga barangnya 40 per unit maka jumlah permintaannya 30 unit coba lihat misalkan ya ini kan harga barangnya turun ya dari 60 ke 40 nah ketika harga barang turun kenapa permintaannya malah naik dari 20 ke 30 nah itu kenapa terjadi? nah itu bisa dipelajari dulu nanti di hukum permintaan dan hukum penawaran setelah itu baru kita akan bahas disini apa fungsi permintaannya misalkan nanti setelah dihitung fungsi permintaannya adalah ini ya p sama dengan 100 min 2q nah 2q ini apa? q ini apa? nah itu kita akan bahas nanti di bab ini yaitu membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran nah berikutnya materi apa yang kita bahas setelah kita membahas fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu adalah keseimbangan pasar ya jadi materi berikutnya itu yang berhubungan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu adalah tentang keseimbangan pasar bagi teman-teman yang mungkin dari IPS ya mempelajari mata pelajaran ekonomi ya itu pasti mengenal grafik yang ini nah apa maksudnya ini ya kenapa tandanya silang kemudian q ini apa kemudian p ini apa kalau q ini pasti kuantitas ya kemudian kalau p ini pasti price atau harga nah kenapa dia harus dibuat silang di tengah-tengah kemudian tanda putus-putus ini apa dan titik ini titik E ini disebut apa nah itu kita akan bahas nanti di bab keseimbangan pasar jadi keseimbangan pasar itu terjadi ketika apa nah itu kita akan bahas nanti di materi keseimbangan pasar ini oke jadi ketika nanti setelah kita mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya langkah berikutnya kita akan mempelajari nanti tentang keseimbangan pasar atau equilibrium E nah titik E tadi disebut titik keseimbangan ya atau equilibrium disimbolkan dengan E dan kenapa itu dihubungkan dengan kuantitas dan harga nah itu kita akan bahas nanti di subab keseimbangan pasar ya oke yang berikutnya oh iya dan nanti di keseimbangan pasar ini kita akan juga bahas misalkan jika ada pengaruh pajak ya dan subsidi di keseimbangan pasar apakah pengaruh antara pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar apakah titik E tadi itu berubah ya misalkan jika ada pajak tadi kan keseimbangan itu modelnya seperti ini ya jika ada pajak atau subsidi apakah dia akan berubah nah itu kita akan bahas nanti pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar oke kemudian disini juga kita akan membahas tentang analisis pulang pokok ya atau break even point teman-teman mungkin di dalam kehidupan sehari-hari mengenal istilah BEP BEP itu bahasa Inggrisnya adalah break even point kalau di bahasa Indonesia itu adalah analisis pulang pokok analisis pulang pokok itu maksudnya berapa kuantitas barang yang kita jual agar tidak labah tidak rugi atau agar tidak untung tidak rugi nah itulah yang mengakibatkan kita bisa mengambil sebuah keputusan bisnis ya misalkan berapa minimal barang yang harus kita jual pada hari ini agar kita tidak untung tidak rugi dan itu nantikan kita pelajari di subab berikutnya setelah kesimbangan pasar yaitu subab analisis pulang pokok atau break even point gitu oke dan kemudian setelah itu kita akan membahas beberapa fungsi ya ada limit, fungsi limit kemudian ada diferensial atau turunan jadi memang di mata kuliah ini seharusnya teman-teman sudah memahami dulu ya konsep-konsep matematika yang pernah dibahas dulu waktu sekolah sehingga disini kita langsung memasukkan bagaimana penggunaan konsep matematika itu dalam dunia ekonomi dan bisnis dan kemudian yang paling penting juga materinya itu adalah terkait dengan elastisitas suatu barang ya elastisitas suatu barang itu adalah aplikasi dari fungsi turunan ya dalam dunia ekonomi dan bisnis kita akan membahas nanti juga konsep elastisitas ya kenapa suatu barang atau produk itu atau jasa itu memiliki elastisitas apa yang dimaksud dengan elastisitas kemudian kita akan belajar elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran ya misalkan seperti konsep-konsep grafik ini ada elastisitas inelastis sempurna misalkan kemudian ada tidak elastis dan seterusnya nah itu apa maksudnya jadi memang ini sudah dipelajari juga ya dalam mungkin yang teman-teman di IPS ya waktu sekolah dulu itu pasti sudah dibahas tentang elastisitas tapi di sini kita akan membahasnya lebih kompleks lagi yaitu kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran oke kemudian mungkin nanti kita akan juga berikan beberapa konsep ya misalkan tentang pendapatan nasional kemudian keuntungan monopoli kemudian disini ada fungsi marginal dan masalah optimisasi juga dan terakhir kita akan membahas tentang integral jadi ada begitu banyak materi ya dalam matematika ekonomi ini kalau saya urutkan dari catatan saya ini ada beberapa konsep matematika yang kita pakai ya misalkan satu himpunan kemudian relasi dan fungsi kemudian persamaan garis lurus kemudian limit kemudian ada diferensial atau turunan dan integral ada sekitar 6 6 konsep matematika yang kita pakai dalam mata kuliah ini sangat banyak sekali ya dan kita akan mempelajari nanti bagaimana menggunakan 6 konsep matematika ekonomi itu dalam dunia ekonomi dan bisnis jadi saya ulang nanti beberapa materi utama yang akan kita bahas ya dalam mata kuliah matematika ekonomi ini yang pertama itu adalah himpunan ya himpunan relasi dan fungsi nanti fungsinya kita akan membahas kenapa bisa ada fx sama dengan ax tambah b seperti ini karena ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita pakai berikutnya ini adalah fungsi dasar yang akan menjadi pedoman kita ketika kita membahas materi berikutnya dalam mata kuliah ini oke kemudian kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran tapi teman-teman harus belajar dulu tentang hukum permintaan dan hukum penawaran ya apa bunyi hukum permintaan dan apa bunyi hukum penawaran kemudian setelah itu kita akan membahas keseimbangan pasar ekulibrium kemudian kita akan membahas bagaimana pengaruh pajak ya dan subsidi terhadap keseimbangan pasar apakah kurvanya itu bergeser titik E nya itu bergeser kemana kalau ada pajak dan subsidi dan kemudian kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran dan ini adalah beberapa materi utama yang akan kita bahas ya meskipun nanti ada beberapa materi tambahan juga cuman nanti di capaian pembelajaran kita harapkan teman-teman memahami empat konsep utama ini karena saya beranggapan bahwa konsep matematikanya sudah dipahami dulu waktu sekolah ya sehingga nanti di mata kuliah ini kita hanya membahas bagaimana menggunakan konsep matematika itu untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam dunia ekonomi dan bisnis dan juga karena ini adalah mata kuliah matematika maka akan lebih banyak juga ada latihan dan nanti pembahasan ya nanti kita akan diskusikan di grup kelas dan di website e-learning undiksa jadi ada beberapa tugas yang nanti akan saya berikan baik demikian video pertama ya dari perkuliahan matematika ekonomi ini jadi pada video kali ini saya sudah menjelaskan kenapa kita harus belajar matematika ekonomi jadi ada dua alasan ya yang pertama adalah agar kita bisa menerapkan konsep matematika dalam dunia ekonomi dan bisnis memecahkan persoalan ekonomi dan bisnis dengan konsep matematika kemudian yang kedua adalah kita membantu pengambilan keputusan kita dengan menggunakan konsep matematika itu akan kita contohkan atau kita perhatikan nanti di materi analisis pulang pokok misalkan kita berjualan sebuah produk kemudian kita ingin memutuskan pada hari itu kita ingin berjualan minimal berapa ya kuantitas produk kita agar kita berada pada posisi tidak untung atau tidak rugi jadi itulah yang disebut dengan analisis pulang pokok oke demikianlah video kali ini ya semoga bermanfaat semoga materi-materi awal yang saya jelaskan itu menggugah semangat adik-adik dan motivasi adik-adik semua untuk belajar matematika ekonomi artinya mat kuliah matematika ekonomi ini kita akan selenggarakan dengan video kemudian dengan podcast juga mungkin dan diskusi di grup kelas jadi agar kuliahnya lebih menarik menyenangkan dan adik-adik semua bersemangat ya mengikuti kuliah matematika ekonomi ini oke demikian video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah matematika ekonomi semoga bermanfaat semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih